Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yuri hadson kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengupload video di platform YouTube hal yang penting yang kita harus ketahui adalah bahwa ketika kita mengupload video ke YouTube tentunya kita harus terkoneksi dengan jaringan internet dan memastikan kita sudah memiliki akun YouTube jadi laptop yang kita gunakan untuk mengupload video itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet dan telah mempunyai akun itu Hai baik kita memulai tutorial Hai mengupload video ke YouTube hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuka browser dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome sebenarnya banyak browser yang bisa kita gunakan itu seperti Firefox CC browser Opera Mini dan lain-lain namun dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome karena sudah familiar Hai nah Google Chrome-nya sudah terbuka Hai langkah selanjutnya adalah kita ketik di Google search kita ketik YouTube klik YouTube klik YouTube Hai 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 platform YouTube sudah terbuka dan terlihat tampilannya seperti ini Langkah selanjutnya adalah mengarahkan kursor ke bagian atas sudut kanan, tepatnya di bagian foto profil, kita klik kiri, di layar terlihat beberapa option, kita memilih youtube studio. Kita klik kiri, youtube studio sudah terbuka, tampilannya seperti ini, di youtube studio ini memiliki beberapa fitur seperti dashboard, content, playlist, analytics, komentar, subtitle, hak cipta, monetisasi, penyelesaian, dan koleksi audio. Karena kita ingin mengupload video, maka kita memilih dashboard, kemudian mengarahkan kursor ke sudut kanan bagian atas, yang terlihat seperti gambar video, kemudian ada tanda plus, kita klik kiri, dan terlihat ada 3 option, upload video, live streaming, buat postingan. Kita pilih upload video, klik kiri, maka akan muncul di layar, pilih file. Jadi kita klik pilih file yang berwarna biru, kemudian kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan video yang kita ingin upload. Ya, karena video yang ingin di upload ini tersimpan di drive-d. Nah, setelah terlihat video yang kita ingin upload, arahkan kursor ke video tersebut, dan klik kiri, kemudian klik open, klik kiri. Nah, ini akan memulai proses penguploadannya. Nah, ini terlihat di bagian bawah, proses akan segera dimulai. Sembari menunggu proses penguploadan selesai, maka ada beberapa hal yang perlu kita isi, ada yang bersifat wajib, dan ada yang bersifat option. Hal yang pertama yang kita isi adalah judul. Nah, ini wajib kita judul, tentu kita isi judulnya, tentunya terkait dengan video yang kita upload. Nah, video yang menjadi contoh ini, ini adalah video tentang CVI, atau Center Point of Indonesia. Jadi, judulnya, Center of Point of Indonesia. Selanjutnya, kita mengisi bagian deskripsi. Jadi, sebenarnya deskripsi ini bersifat option, kita bisa mengisi, atau tidak, juga tidak ada masalah. Namun, saya sarankan untuk tetap mengisi. Jadi, deskripsinya seperti ini, ini ada hanya contoh. Langkah selanjutnya adalah bagian thumbnail. Jadi, thumbnail ini adalah seperti cover. Jadi, cover dari video ini. Jadi, cover ini terlihat. Jadi, akan terlihat ketika viewer akan membuka channel kita. Jadi, covernya akan terlihat. Hal yang pertama yang akan terlihat adalah covernya. Jadi, kita harus mendesain semenarik mungkin thumbnailnya, sehingga akan menarik viewer. Jadi, ketika kita sudah memiliki thumbnail, ya, tinggal kita upload thumbnailnya seperti mengupload video. Jadi, thumbnail ini filenya berbentuk jpg, jpeg, atau gambar. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan playlist. Playlist yang mana, yang di playlist yang mana kita tempatkan video ini. Ya, namun tidak selamanya juga harus tidak wajib, ya, maksudnya option ini. Karena, kalau misalnya channel baru, mungkin tidak mempunyai playlist. Jadi, tidak usah dihiraukan. Tapi, kalau misalnya playlistnya sudah ada, ya, tinggal pilih. Ya, karena disini sudah ada playlist, maka saya akan tempatkan di hiburan. Kemudian, klik kiri selesai. Ya, bagian selanjutnya adalah terkait dengan penonton. Jadi, penonton ini, ya, ada diperuntukkan untuk anak-anak atau sebaliknya. Nah, ya, dan video ini, ya, saya pilih tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi, tinggal diarahkan ke kursor dan klik kiri. Selanjutnya adalah tag. Nah, saya kira tag ini juga penting dalam YouTube untuk memudahkan viewer menemukan video kita. Ya, jadi karena ini adalah terkait dengan center point Indonesia, maka kita isi tag-nya. Ini hanya contoh. Jadi, hanya mengisi satu tag. Ya, terkait dengan sertifikasi bahasa dan teks, ya, bahasa video, ya, kita isi bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa, ada banyak bahasa di sini, tinggal kita pilih. Ya, sertifikasi teks, saya kira tidak perlu. Tanggal dan lokasi perekaman, saya kira ini bersifat option juga. Kita ingin mencantumkan tanggal perekamannya atau lokasi video. Bisa, ataupun sebaliknya juga tidak apa-apa. Jadi, kalau kita misalnya ingin mencantumkan tanggal perekamannya, tinggal klik. Kemudian kita setting tanggalnya. Kemudian kategori. Jadi, kategorinya ini, kategori video ini masuknya di kategori yang mana? Apakah film, mobil, music, atau hewan? Ya, terkait dengan video ini saya memilih hiburan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan komentar dan rating. Di bagian komentar ini, kita klik ada beberapa option. Yang pertama, itu isingkan komentar. Artinya bahwa semua komentar itu akan masuk ketika kita mengisinkan semua komentar. Opsi kedua itu, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar disinjau. Artinya bahwa kita mengisinkan komentar, namun ketika ada komentar yang berpotensi tidak sopan, itu tidak akan langsung terpublish, namun kita akan meninjau, atau si pemilik channel itu akan meninjau sebelum di-publish. Atau tahan semua komentar untuk ditinjau. Maksudnya di sini adalah, semua komentar yang masuk mengenai video kita ini akan tertahan. Jadi kita akan meninjau komentar tersebut, apa layak untuk di-publish atau tidak. Kemudian, terakhir itu menonaktifkan komentar. Ini ketika kita tidak mau ada komentar yang masuk. Misalnya saya ingin isinkan semua komentar. Nah, setelah main setting atau mengisi judul, deskripsi, dan lain-lain, langkah selanjutnya adalah mengarahkan kursus ke berikutnya. Ini di bagian bawah ya, bagian bawah atau bagian bawah sudut kanan. Oke. Ya, yang kita harus pahami juga di sini bahwa ketika proses penguploadan itu ada beberapa tahap ya. Ada detail, monetisasi, elemen video, pemeriksaan, dan visibilitas. Tahap pemeriksaan ini sudah selesai. Jadi pada tahap ini, YouTube akan mencek atau memeriksa apakah ada pelanggaran terkait dengan copyright atau pelanggaran hak cipta. Jadi kita mengklik bagian berikutnya. Kemudian akan berlanjut ke tahap monetisasi. Jadi tahap monetisasi ini akan muncul pada channel yang sudah dimonetisasi. Jadi kalau misalnya channel yang belum dimonetisasi, berarti belum ada muncul tahap monetisasi. Dia akan langsung ke elemen video. Karena video ini adalah channel ini sudah dimonetisasi, maka kita mengaktifkan dan kita klik selesai. Kemudian berikutnya, kita klik berikutnya, bagian bawah sudut. Jadi kesesuaian iklan. Pada tahap ini, kita diminta untuk menentukan apakah konten judul deskripsi atau kata kunci video itu ada yang berisi salah satu dari di bawah ini. Misalnya menggunakan bahasa tidak sopan. Atau misalnya konten khusus dewasa, kekerasan, konten yang menunjukkan tindakan merugikan konten terkait narkoba, dan lain-lain. Karena dalam video ini, maupun judul deskripsi itu tidak ada yang terkait dengan poin-poin yang di atas atau poin-poin yang sudah disebutkan tadi itu, maka kita pilih bagian bawah, kita checklist, tidak satupun di atas. Kemudian kita scroll ke atas, kita lihat di sini pemberian rating pada video Anda secara keseluruhan aman untuk iklan. Jadi kita klik ke atas, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tahap ini akan muncul, akan terlihat di salah satu fitur YouTube channel itu ketika channel kita sudah dimonetisasi. Jadi kalau channel kita itu belum dimonetisasi, maka tahap ini tidak akan muncul, tidak akan ada. Ia akan langsung ke elemen video. Setelah pada tahap ini selesai, kita akan mengarahkan kursor lagi ke berikutnya. Oke, pada elemen video ini ada beberapa poin, yaitu tambahkan subtitle. Kalau kita mau menggunakan subtitle, kita bisa tambahkan kartu. Nah ini sebagai promosi, jadi selama video kita diputar itu akan muncul kartu atau pemberitahuan. Biasanya muncul di bagian atas video pada saat viewer memutar video kita. Ya, tapi saya kira ini tidak penting kalau dalam hal pembelajaran ya, dalam hal kita ingin mengupload video untuk sebagai konten materi kepada mahasiswa. Jadi saya kira diabaikan saja. Kita arahkan lagi kursor ke berikutnya. Nah, di sini tadi pemeriksaan pada tahap pemeriksaan ini, hak cipta tidak ditemukan masalah, kesesuaian untuk iklan tidak ditemukan masalah. Berarti aman, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu visibilitas. Jadi kita arahkan kembali kursus ke berikutnya. Nah, jadi pada tahap terakhir ini, ini ada option apakah kita memilih simpan video yang kita ingin, yang kita upload ini bersifat pribadi, artinya bahwa hanya kita yang bisa mem-view video ini atau pengguna tertentu. Artinya bahwa pengguna yang nantinya link yang kita berikan itu yang bisa melihat video kita ini. Atau misalnya pilihan kedua itu tidak public, pengguna yang memiliki link yang dia dapat menonton videonya. Jadi tidak public berarti kurang lebih sama dengan pribadi ya, jadi kita tinggal pilih apakah pribadi itu tidak public. Atau kita ingin mempublikasi kaca di siapapun yang bisa menonton video kita. Jadi misalnya video ini bersifat pribadi, maka kita arahkan kursus ke bagian pribadi. Oke, jadi nantinya video ini ketika kita ingin misalnya ingin membagikan video ini ke orang tertentu, ya, tinggal kita saling linknya di bawah video. Oke, jadi kita tinggal copy, saling link, kemudian kita paste, di word, oke, di bagian bawah ini juga bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin mempublish secara umum video ini, kita bisa jadwalkan. Jadi kita tinggal men-setting kira-kira jam berapa nantinya kita atau hari apa atau tanggal, tanggal berapa kita ingin menjadwal, apa, mempublish video ini. Tinggal kita checklist ya, seperti ini. Ya, kita tinggal men-setting tanggal, bulan, jam, dan sunawak juga. Tapi karena video ini, apa, video ini kita tidak ingin mempublish atau bersifat pribadi, ya, tinggal kita pilih pribadi. Ya, dan kita copy-nya. Nah, ini adalah tahap terakhir, jadi tinggal kita simpan. Tapi, sebelum kita, apa, menyelesaikan proses penguploadan video ini, ya, kita bisa mempreview video ini, sebelum kita simpan. Dan, ya tinggal lagi. Eh, tekan tombol play. Ya, ketika video yang kita ingin upload ini, sudah sesuai dengan yang kita ingin upload, maka ya kita tinggal tekan, atau kita tinggal arahkan. ke bagian kursor ke bagian simpan, bagian bawah, sudut, kanan. Oke, ini terlihat sementara memproses. Nah, video yang kita upload tadi itu sudah tersimpan di platform YouTube. kita bisa cek di bagian konten. Jadi, tadi kita berada di dashboard. Jadi, untuk melihat apakah video yang kita upload ini sudah terupload, kita arahkan ke pilihan content. Ini di sebelah kiri. Tinggal kita klik kiri, konten. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat. video ini. Jadi, ini video yang kita upload barusan. Jadi, ini visibilitasnya. Dia bersifat pribadi. di sini. Ya. Pembatasan. Tidak ada. Ya. Tanggal upload. Ya. Penayangan. Komentar. Pembatasan. penayangan. Oke. Nah. Jadi, proses penguploadan telah selesai dan video telah tersimpan di platform YouTube. sekarang, kita bisa juga melihat atau mencek di YouTube channel kita. Kita kembali ke profil. Kita klik. Kita arahkan kursor ke bagian atas sudut kanan. Klik kiri. Oke. Kemudian, kita pilih channel Anda. Oke. Kita lihat di bagian video. Kemudian kita lihat di bagian video. Kita arahkan kursor ke bagian video. Kita lihat di 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 bagian video. nah, jadi video proses pengaprotan sudah selesai jadi karena video ini bersifat pribadi jadi artinya bahwa video yang kita upload ini yang bisa melihat video kita ini hanya kita yang punya channel atau hanya orang-orang tertentu ketika kita ingin membagikan kepada orang-orang tertentu ya tinggal tinggal kita share linknya ke orang tersebut jadi nantinya dia bisa membuka video kita ini dengan menggunakan link ini saya kira cukup sekian tutorial bagaimana mengupload sebuah video di platform youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh